Intro Hai halo, ketemu lagi dengan aku Kemi Dasri Hari ini rencananya aku mau buat biskuit Ramputan Yang menggunakan hanya bahan 3 ikon saja Kebetulan biskuit ini atau kue ramputan ini pasti disukain oleh anak-anak Begitu juga anak-anakku, anak-anak tetangga, anak-anak teman Kalau aku sediakan kue ini pasti senengnya buat biasa Dan pasti besoknya kita dibikin lagi Supaya kalian bisa bikin juga Yuk nonton terus Youtube-ku Cara membuat kue ramputan Bagaimana caranya, dapat kok Nah untuk cara membuat kue ramputan bahan-bahannya hanya ini Bidupnya itu biskuit Disini aku pakai biskuit mati Kalau mau pakai biskuit reka juga boleh Tapi kan aku tadi ke supermarket Hanya ada ini, jadi aku pakai yang ini lagi ya Coman Terus dengan meses Mau meses yang hitam semua boleh Yang ada yang meses juga boleh Betul, aku ada ini jadi aku pakai ini Ada warna-warni biar lucu aja Sama susu kentang manis ya Susu kentang manisnya bebas Boleh pakai apa aja Dan apa aja Di supermarketku hanya ada ini Jadinya aku pakai ini Oke, untuk semua bahan ini Ini aku beli sendiri ya No sponsor Oke Dan tiga bahan Oke Pertama-tama Kita buka dulu biskuitnya ya Biskuit Dari pangi Kita taruh di tempat ini Masukur begini ya Kita taruh semua Gak lagi satu Aku pakai dua Kalau mau pakai satu juga gak apa-apa Kita Kita taruh semua Kita taruh semua Kita taruh semua Kemarin sudah sedikit Lalu Kalau sudah begini kita hancurin aja Pakai tangan Oh iya Untuk tangan Aku sudah cuci tangan ya Udah bersih Jadi aku tidak pakai sarung tangan Sama kalau pakai sarung tangan Sama kalau pakai sarung tangan Lipet Jadi ini kan untuk dimakan sendiri Jadi Tidak perlu pakai sarung tangan Dan tangan sudah dicuci bersih Oke Kita potong-potong Kita hancurin Biar gampang nanti Kita tumbuknya ya Nah Kalau Ada yang bilang Pakai mesin prosesor aja Seperti ini Bisa Bisa Tapi Mesin prosesornya aku kebetulan lagi rusak Jadinya Disini aku Manual Ya Manualnya ya itu pakai Pake ulek kan deh Tapi gapapa Kan gunanya hanya untuk menghancurkan saja Hancurkan biskuitnya ya Oke Bila sudah semua dimasukkan ke basko Kita patah-patahin ya Kita hancur-hancuri dulu biskuitnya Supaya gampang nanti kita tumbuknya Nah Nah disini aku nanti menghancurinya Pakai tumbukan ya Karena Mesin prosesor Mesin prosesor aku ini Musang ya Jadinya Gak bisa dipakai Jadi tetap lah Harus pakai Ulekan Gak apa-apa Yang penting Jadi hancur ya Dan Satu lagi Ulekannya sudah dicuci Ya Hancur-hancurin terus Biar gampang Oke Kalau udah hancur begini Udah hancur-hancur semua ya Sekarang kita mulai Hancurnya Pakai tumbukan Disini aku pakai tumbukan tadi ya Pakai Kayu Kalau bantu pun gak apa-apa Yang penting Bisa buat saya hancurkan disini Seperti ini ya Hancurin sampai dia Hancur Oh ya guys Tadi tempatnya kekecilan Jadi aku ganti yang besar ya Nah Seperti ini Ini penampakannya kalau sudah hancur ya Seperti ini Kelihatan gak sih Kelihatan kan ya Nah seperti ini ya Hancur Kalau bisa sampai hancur banget Aduh Buluk-buluk lagi Ini harus punya tenaga ekstra ya Karena lumayan pegel Lumayan capek Kalau ada mesin prosesornya Ya gak capek Tinggal taruh aja Tidak paksa Oke Kalau sudah cukup halus Kita boleh Selesai Oke Seperti ini nih Ini sudah cukup halus ya Jadi cuma seberapa saja yang Emang situ Tapi ini gak apa-apa Oke Oke Lalu Waktu saya cocok dulu Kalau sudah begini Aku masukin Susu kental manisnya ya Masukin susu kental manisnya Kedalam Adonan biskuit ini Mau berapa banyak terserah Pokoknya dia sampai Bisa di Apa Dibulek-bulekin di pulung gitu ya Ini aku pakai satu kaleng Satu kaleng Susu kental manis Kita aduk-aduk dulu Aduk-aduk sampai rasa Lagi Ini ya cermilah Bukan Kurang pria Buat di rumah Buat anak-anak Udah gitu Sehat lagi kan Kita bergiri yang bikin Tapi gak usah Beli-beli makan lebih luar Ini lagi terjamin Lagi sehat Maminya yang bikin bergiri Lagi sepertinya pulang Biar Sub indo selesai Berhenti Lagi Sepertinya sudah habis manisnya ya oke adonannya sudah menyakui jadi satu ya seperti ini jadi pokoknya adonannya sampai dia bener-bener tercampur rata dengan susunya ya sampai bisa udah di sampai bisa dibikin bulat-bulat gini atau di puluhnya nah untuk ukurannya terserah ya ukuran berapa aku misalkan ini ya udah kurat seperti ini tangannya udah bersih ya udah dicuci oke udah seperti ini kalau kita masukkan ke dalam meses dalam meses ini ya oke bikin terus sampai habis kemudian pulang terus sampai adonan habis ya oke untuk supaya sesudah bulat seperti ini kita boling-boling tak ya ke meses ya supaya dia nempel mesesnya kalau susah pakai sendok pakai tangan aku boleh tak mau wadah udah nempel semuanya kita kisah ya ini pun lakukan sampai habis ya selamat menikmati oke begini rejadinya biskuit rambutan ala gengasi disini biskuit rambutan maka wangi ya nah untuk lebih enak lagi boleh dimasukin ke bukas atau mau langsung makan juga boleh jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya oke see you next time and I can bless you all bye 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 bye